Ini kita akan membahas masalah belimbing wuluh Belimbing yang setiap hari kita nikmati Biasanya sama ibu-ibu atau istri kita Ada yang sayur belimbing, sayur bening semuanya Pakai belimbing ini Nah, ini silahkan lihat Mulai dari pucuk sana sampai bawah Sangat ribun sekali Setiap hari diambili Sama kita sendiri, juga sama tetangga-tetangga Nah, bagaimana tips agar belimbing wuluh kita yang ada di rumah Selalu mengeluarkan buah yang ribun Sehingga bisa kita nikmati dan bisa kita berikan kepada tetangga-tetangga kita Yang pertama, ini adalah sangat ribun sekali Apabila ada cabang atau yang tidak berguna Itu diharapkan dipotong saja Seperti yang atas itu contohnya Itu saya cangkok yang sampingnya Dipotong saja Dipotong Terus kemudian Dikasih pupuk Kalau pupuknya, kalau ini agak sering tidak masalah Tidak usah pupuk yang mahal-mahal seperti anpekan dan sebagainya Tidak usah seperti itu Cukup micin saja Kasih micin satu minggu sekali Ya kan, mas aku kasih satu minggu sekali Setiap hari terus kemudian disiram Sehingga menimbulkan buah-buah seperti ini Kalau sudah buah seperti ini Jangan dipupuk lagi Karena akan menimbulkan kerontokan pada buah yang baru keluar atau baru mekar Seperti ini Seperti ini Kemudian setiap hari harus disiram dengan air Kalau perlu dikasih air bekas cucian beras Kenapa bekas cucian beras? Karena disitu ada vitamin-vitamin yang akan dibutuhkan oleh Apa namanya? Belimbing buluh ini Semakin besar belimbingnya Maka akan semakin banyak buahnya Seperti itu Kalau ada, oh punya saya belum berbuah Jangan khawatir Kasih saja micin Bubuk micin atau penyedap Seperti itu Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Dengan kami persamaan Anda Eka Bibit Wassalam